Kalau dalam hukum Islam, ngeri hukumannya, orang yang menghina Rasul itu dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel. Rahimahkumullah. Pada hari ini, kita akan membahas tentang Iza'ul Musriqina linnabi SAW. Bagaimana orang-orang musrik senantiasa menghalang-halangi dan menyakiti Rasul dan juga dakwah Nabi SAW. Pembahasan ini sangat bagus sekali. Karena memang marak di tengah-tengah masyarakat tentang pelecehan, penghinaan, dan merendahkan Rasulullah SAW. Dengan kita mengetahui kesabaran Rasul saat mendapatkan tantangan dakwah dari orang-orang musrik, harusnya seorang muslim itu bersyukur bahwa agama Islam sampai kepada kita ini bukan persoalan mudah. Tetapi ini jerih payah Rasul dengan kesabarannya, ketabahannya, darah, dan juga waktunya. Kalau bukan itu semua, tentu Islam tidak sampai kepada kita. Tapi kenapa kemudian setelah 14 abad berlalu, kemudian sampai Islam kepada kita, muncul pula kemudian orang-orang yang tidak menghargai jerih payah Rasul. Sehingga di antara mereka berani kemudian melecehkan kehormatan Rasul, membenci Rasulullah, menghina Rasul, dan lebih mengherankan lagi. Para pelakunya bukan orang-orang di luar daripada Islam, tapi justru para pelakunya adalah orang-orang Islam sendiri. Dan tidak sedikit kemudian ada komentar-komentar dukungan-dukungan walaupun dari minoritas. Tetapi ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Rasul sudah mulai luntur. Itu karena tidak menghafal sejarah. Kalau seandainya orang itu faham bagaimana sejarah Nabi SAW saat berdakwah dikala itu, berdakwah kepada orang-orang musrik Arab secara khusus, dan juga orang-orang kafir secara umum di zamannya. Rasul mendapatkan tantangan berat seperti itu. Kemudian kita renungkan hari ini. Saya kira, kalau betul-betul kita mempelajari sejarah Rasul, tidak ada orang yang berani menghina Nabi. Ikhwat Al-Iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada titik-titik poin Nabi SAW pernah merasakan penderitaan dakwah itu luar biasa. Sampai-sampai, umul mu'minin Aisyah RA bertanya kepada Nabi SAW. Kata Aisyah RA, Ya Rasulullah. Hal ata'alaika yaw kana asadda mi yawmi uhudin. Wahai Rasul, pernahkah datang kondisi suatu hari yang lebih sulit penderitaan dirimu, melebihi ketika terjadi perang Uhud? Karena perang Uhud ini, Nabi SAW terperangkap dalam perangkap orang-orang musrik sehingga hampir mati. Bahkan tersebar isu saat itu, Rasul telah meninggal. Maka Nabi SAW menceritakan, betul, hai Aisyah. Dulu aku pernah mengalami dakwah yang paling sulit dalam kehidupanku. Kemudian, Nabi SAW menceritakan ketika dia ditekan oleh 18 kabilah Quraish. Rasul tidak boleh lagi mengucapkan sesuatu, melainkan akan disakiti. Diboykot dakwahnya, diancam, diintimidasi, bahkan sudah hendak dilakukan pembunuhan. Sehingga Nabi SAW berpikir untuk mencari lahan dakwah baru. Karena sudah tidak mungkin lagi berdakwah di Mekah. Akhirnya terpikir oleh Nabi SAW untuk berdakwah di Ta'if, di kabilah Sa'if. Berangkat Nabi SAW ke Ta'if. Rupanya, apa yang dikehendaki Rasul berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Bayangan Rasul di Ta'if, dia bisa diterima dakwahnya dan bisa menyebarkan dakwahnya. Tapi justru Allah berkehendak lain. Justru di Ta'if, lebih payah orang-orang Ta'if menerima dakwah dibandingkan orang-orang Mekah sendiri. Ketika datang ke Ta'if saja, Nabi SAW sudah dikatakan kepadanya. Wahai Muhammad, kalau memang ada Nabi yang diutus oleh Allah, kenapa tidak ada orang lain saja? Kenapa mesti kamu? Kemudian yang lain mengatakan, Yang lain lagi mengatakan, Ya Muhammad, seandainya engkau memang seorang Nabi, maka tidak mesti kau datang kemari. Sungguh Nabi itu derajatnya sangat tinggi. Tidak perlu kau datang kemari. Kau utus orang lain saja. Tetapi, kalau engkau bukan seorang Nabi, tetapi seorang pendusta, maka jelas-jelas kami tidak akan mengikuti kamu. Ketika suasana sudah tidak mungkin lagi untuk berdakwah di Ta'if. Karena kondisinya memang sudah ada penolakan dari awal kedatangan Rasul. Akhirnya Nabi SAW hanya meminta kepada mereka, Kalau begitu ya sudah. Kalau kalian tidak menerima dakwahku, biarkan aku pergi. Tetapi, orang Ta'if tidak membiarkan Rasul pergi. Bahkan mereka kemudian memutus utusan untuk memberitahu orang-orang Quraish. Bahwa orang yang dimusuhi orang Quraish itu berada di Ta'if. Maksudnya orang-orang Ta'if, Biar Nabi SAW mendapatkan penekanan baik dari orang-orang Ta'if, Ataupun diutusnya pasukan dari Quraish. Kemudian datang ke Ta'if dan menyakiti Rasul. Akhirnya kemudian, Nabi SAW keluar dengan Ta'if dalam kondisi diserang. Mulai dari yang anak-anak, Melempari Rasul dengan batu. Perempuan semua keluar. Mencaci maki Nabi. Yang laki-laki juga terus mengejar Rasul sampai Zed Ibn Harisah. Yang ketika itu menjadi pengawal Rasul dan budaknya Rasul. Berusaha menjadi tameng di belakang Rasul. Sehingga batu-batu mengenai badannya. Tetapi Nabi pun tidak luput daripada serangan batu-batu itu. Sehingga Rasul pun berdarah-darah badannya. Ketika dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW berdoa. Kata Nabi SAW, Allahumma, Ya Allah, Aku mengadukan kelemahanku kepadamu. Kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Ya Arhamarohimin, Wahi Tuhan yang maha pengasih dari seluruh hamba-hamba Allah pengasih. Engkau adalah Tuhan, Orang-orang yang lemah. Dan engkau adalah pelindungku. Illa man takiluni. Kepada siapa lagi aku hendak menyandarkan nasibku. Illa ba'idin. Kepada orang yang jauh, Yang berwajah muram kepadaku, Atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak pernah berdoa seperti ini. Karena memang kondisinya sangat genting. Nabi tidak bisa masuk ke Mekah. Karena 18 kabila Mekah sudah mengusirnya. Nabi juga tidak mungkin balik lagi ke Ta'if. Karena orang-orang Ta'if sudah menyerangnya. Dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW hanya bisa memasrahkan urusan kepada Allah SWT. Tapi luar biasanya Rasul. Ini kutwah namanya yang harus kita contoh. Nabi SAW tidak pernah mengeluh dalam kondisi seperti ini. Tidak pernah mengeluh. Nabi tidak pernah mengatakan kepada Allah SWT, Ya Rabb, bukankah aku Nabi? Dimana pertolonganmu? Ya Rabb, bukankah aku Nabi-Mu? Kenapa kau biarkan aku diserang seperti ini? Ya Rabb, bukankah aku Nabi-Mu? Kenapa orang-orang menolak diriku? Sampai kapan begini? Tidak. Rasul tidak pernah mengeluh seperti itu. Itulah bedanya Rasul dengan kita. Kalau kita ini ditimpa musibah saja, terkadang musibah itu menjadi bahan keluhan kita kepada Allah SWT. Bahkan musibah itu dianggap azab dari Allah kepadanya. Ikhwat Al-Iman, perhatikan perkataan Rasul selanjutnya. Il-lam yakun bika alaiya ghodobun falau bali. Kata Rasul, Asal engkau tidak murkah kepadaku, Ya Rabb, aku tidak peduli dengan perbuatan mereka. Mereka mau mengatakan apa tentangku? Mau mengatakan aku orang gila, tukang sihir, perangkai syair, pemecah belah. Mereka mau melempari aku dengan batu, menekan dakwahku, mengintimidasi, mengancam, membunuh silakan. Asal engkau tidak murkah kepadaku, Ya Rabb. Sifat tawakal Rasul ini yang harusnya dicontoh oleh kita. Karena terkadang, ketika Allah SWT hendak menaikkan derajat manusia, maka Allah akan menghantarkan berbagai macam ujian kepadanya. Kalau dia lulus dari ujian, maka Allah akan angkat derajat. Tapi kalau dia menjadikan ujian itu, sebuah bahan mencelah Allah SWT dan menyalahkannya, berarti anda selamanya tidak akan naik pangkat dan derajat dihadapan Allah SWT. Nabi SAW kemudian sampai di perkabunan miliknya Mughira. Dia tidak bisa masuk ke Mekah, karena sudah diancam oleh 18 kabilah. Dia tidak mungkin juga balik ke Ta'if. Dia hanya kemudian terus mengadu kepada Allah SWT. Ikhwatal iman yang dimulai Allah SWT. Sebenarnya dari satu kisah ini saja, kalau orang bisa merenungkan, bagaimana dakwah Nabi SAW yang begitu sulit. Untuk siapa ini kalau bukan untuk kita? Ketika Nabi SAW harus rela diancam dalam dakwahnya. Tidak lain dan bukan karena kasih sayang Rasul kepada kita. Bahkan kasih sayang Nabi SAW tidak bisa dibayangkan kepada umatnya, ketika seluruh para Nabi diberikan doa yang mustajab. Semua para Nabi berdoa di dunia untuk umatnya. Nabi Nuh ketika mendapatkan ancaman yang hampir merenggut nyawanya, karena kaumnya sudah mulai berani untuk menyerang Nuh, sehingga dia mengatakan, Ya Rob, aku hampir dikalahkan oleh kaumku. Tolong aku. Maka Nuh AS berdoa kepada Allah akan kehancuran kepada kaumnya. Padahal doa itu adalah doa yang sangat mustajab. Setiap para Nabi diberikan doa mustajab. Tapi Nuh kemudian dikeluarkan doa itu untuk mendoakan kehancuran kaumnya. Akhirnya Allah ijabah. Allah kirim taufan dan Allah lulunan takkan seluruh kaum Nuh tenggelam. Dan tidak ada yang selamat. Satu muka bumi tenggelam kecuali yang naik ke perahunian Nuh. Nabi Soleh, Nabi Lut, Ibrahim, Musa, Isa dan seluruh para Nabi. Mereka sudah mengeluarkan doa-doa pemungkasnya. Dan semua sudah diijabah oleh Allah SWT. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Rasul tidak mau mengeluarkan doa itu. Ketika datang kemudian malaikat Jibril dan dua malaikat bukit yang membentang kota Mekah. Jibril menawarkan kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, perintahkan saja dua malaikat yang di samping kiri dan kananku ini agar keduanya melemparkan bukit Mekah itu ke orang-orang ta'if. Sampai-sampai dikatakan, Kalau engkau mau, wahai Muhammad, aku akan suruh dua malaikat ini menimpakkan dua bukit besar yang mengelilingi Mekah. Bayangkan, itu cukup menghancurkan ta'if sehancur-hancurnya. Tapi Nabi SAW tidak mau mengeluarkan doa kehancuran. Rasulullah hanya mengatakan, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Mereka hanya belum tahu, sekalipun mereka sekarang tidak beriman kepadaku, boleh jadi nanti anak turunan mereka, Ya Rabb, akan ada orang-orang yang mentauhidkan dirimu dan tidak menikutkan engkau dengan siapapun. Lihat, betapa mulianya hati Rasulullah yang sudah disakiti, namun masih saja berdoa untuk kebaikan mereka. Kata Rasul, semoga kelap dari orang-orang ta'if, anak-anak cucu mereka, banyak yang masuk Islam dan bagus Islamnya. Dan terbukti, mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Ta'if berada di antara pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hadda, 80 km dari kota Mekah. Kalau sekarang pakai kendaraan dari Mekah sekitar 1,5 jam. Inilah bentuk kesabaran yang diajarkan Rasul, sabar dalam berda'wah. Ikhwat Al-Iman yang dimiliki Allah SWT. Kemudian gambaran yang lain. Dahulu ada orang yang bernama An-Nadru Ibn Haris. Diceritakan oleh Imam Ibn Hisham RA dalam sirahnya. Suatu ketika, Nabi SAW sedang duduk di permulaan dakwahnya. Belum banyak sahabat yang mengikuti, masih sedikit, karena di permulaan dakwah masalahnya. Kemudian, Nabi SAW berusaha untuk mengajak manusia ke dalam Tauhid. Dengan cara membacakan Al-Quran di majlis tersebut. Kemudian mengingatkan orang-orang Quraish tentang nasib umat-umat terdahulu yang menentang Nabinya. Sebagaimana umat-umat dulu itu dihancurkan gara-gara menentang Nabinya. Lihat kaum Ad, bagaimana Allah binasakan ketika mereka menentang Hud AS. Lihat kaum Samud, bagaimana Allah binasakan ketika mereka menentang Nabi Allah SWT. Lihat kaum Nuh dan begitu seterusnya. Rasul mengingatkan, ingat hati-hati umat-umat terdahulu dihancurkan gara-gara mereka menentang Nabinya. Tiba-tiba, An-Nadru Ibn Haris ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ya Muhammad, aku ini seorang peniaga. Aku biasa datang ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, ke negara-negara. Aku tahu cerita-cerita. Sesungguhnya Ya Muhammad, yang kau sampaikan itu adalah dongeng-dongeng yang diadakan dirimu. Tak ada cerita itu katanya. Maka Allah SWT turunkan ayat, Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanya kebohongan-kebohongan yang diadakan Muhammad saja. Dan dibantu orang lain, supaya yakin bahwa itu sebuah ajaran. Sungguh mereka telah berbuat zolim dan dusta dengan kedustaan yang besar. Dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, Yang diminta agar dituliskan, kemudian dibacakan dongeng-dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ketika dihina seperti itu, Nabi SAW hanya mendengarkan. Nabi SAW tidak membalas apa yang dikatakan oleh Nadar Ibn Haris ini. Tapi Allah SWT tidak mungkin membiarkan Nabinya diejek, dihina dan dicaci. Makanya Allah SWT turunkan lagi ayat untuk dibaca sampai hari kiamat kepada Nadar Ibn Haris ini. Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak melakukan dosa. Siapa mereka? Orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, Namun dia tetap menyombongkan dirinya. Maka peringatkanlah dengan azab yang sangat pedih. Begitulah Nabi SAW, kesabarannya tidak melayang. Mungkin pernah saya ceritakan kepada kalian semua bagaimana kisah Abu Lahab. Abu Lahab mencaci maki Nabi SAW di hadapan orang rame di bukit sofa. Datang dia, tiba-tiba mencaci maki Rasul SAW dan mengatakan Celaka satu hari ini wahai Muhammad, apa hanya untuk ini kekumpulkan kami? Terus saja Abu Lahab tidak berhenti mencaci maki Nabi. Rasul hanya diam. Tidak mungkin Rasul membalas ucapan pamannya. Karena Rasul itu memiliki akhlak bagaimana cara menghadapi manusia. Tapi Allah SWT tidak mungkin membiarkan Nabi-Nya dicaci. Barang siapa memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku, kata Allah dalam hadis kudsi. Makanya Allah tidak biarkan Rasul dicaci. Maka kemudian Allah mengirimkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan satu surat. Subhanallah, surat ini tidak diletakkan di pertengahan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Araf, Al-An'am. Tidak. Karena akan sedikit yang membacanya. Karena jarang orang membaca surat-surat panjang. Tapi Allah SWT letakkan di satu surat pendek yang semua akan menghafalnya. Semua akan membacanya. Anak-anak hafal. Orang tua hafal. Laki-laki perempuan hafal. Dan akan dibaca setiap hari. Tidak di masjid ini, di masjid yang lainnya. Tidak di masjid yang lainnya, di masjid yang lainnya lagi. Surat yang sangat pendek dan mudah dihafal. Lihat bagaimana Allah mengatakan, celaka kedua tangan Abu Lahab dan pasti celaka. Dan dia pasti dan dipastikan masuk ke neraka yang menyala-nyala apinya. Ini ada dibaca sampai hari ini. Sebagai balasan bahwa siapapun yang menghina Rasulullah lambat laun akan ada ikhub dari Allah SWT. Ikhwat al-iman yang dimilakan Allah SWT. Sebenarnya fenomena yang terjadi hari ini bukan perkara aneh. Dulu kita dihebohkan dengan adanya karikatur. Sebelumnya ada gambar buruk berkepala wanita cantik. Mereka mengatakan itulah tunggangan Nabi kita. Karena dibalik gambar buruk yang berkepala wanita cantik itu, seolah-olah Nabi SAW itu, Nabi pemuas seks karena istrinya banyak. Jadi maksudnya dia menyeberkan dakwahnya itu hanya ingin mengejar perempuan. Seakan-akan digambarkan Nabi Muhammad seperti itu. Juga ada yang menghina Nabi dengan disandingkan nama Muhammad dengan nama minuman keras. Kita lihat bagaimana mereka menghina Nabi kita Muhammad SAW. Teman-temanku seiman, sosok Nabi ini adalah bapak bagi seluruh kaum muslimin. Ingat, Allah mengatakan, Tidaklah Muhammad itu dia seorang bapak bagi anak-anaknya. Bukan. Nabi itu bukan sekedar bapak bagi anak-anaknya. Bapak bagi Qasim. Bapak bagi Abdullah. Bagi Ibrahim. Bagi Zainab. Bagi Fatimah. Bagi Umu Kulsum. Rukoyah. Bukan hanya sekedar bapak bagi anak-anaknya. Tapi Rasul itu adalah bapak bagi seluruh umatnya. Tidaklah Muhammad itu bapak bagi seseorang dari manusia di antara kalian. Bukan. Dia bapak bagi semuanya. Karena dia adalah Rasulullah. Dan dia penutup para Nabi. Makanya istri-istri Rasul disebut Umul Muminin. Ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Rasul adalah bapaknya bagi orang-orang yang beriman. Muhammad itu bapak kita semuanya. Semua muslim yang ada di barat, di timur, di selatan, di utara, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Semua muslim di dunia ini adalah anak-anak dari Rasulullah SAW. Dan sebuah kewajaran. Seandainya bapak kita saja dihina orang. Pasti kita marah. Ya ada orang itu mungkin solatnya kurang. Puasanya juga kurang. Maksudnya banyak. Tapi kalau orang tua dihina, tidak terima dia. Sampai ada orang membunuh gara-gara menghina orang tuanya. Itu bapak kita itu. Nabi SAW lebih daripada bapak kita. Karena Nabi SAW mengatakan Tidak sempurna iman seseorang. Sampai aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai dibandingkan anak kalian. Dibandingkan orang tua kalian. Dibandingkan manusia seluruhnya yang kalian cintai. Lihat, Rasul melebihi orang tua kita. Marah itu memang dilarang. Tetapi kalau marahnya karena Allah SWT. Al-hubbulillah wal-bukdufillah. Cinta karena Allah. Marah karena Allah itu bagian daripada iman. Ketika ada orang yang kemudian berusaha merobek kehormatan Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau kita marah dan emosi. Dengan cara apa? Kita kutub. Perbuatan ini tidak benar. Perbuatan ini adalah perbuatan laknat. Karena Allah yang mengatakan. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Makanya kita boleh melaknatnya. Karena mereka orang-orang yang dilaknat Allah SWT. Di dunia mereka dilaknat. Di akhirat juga mereka dilaknat. Tapi sekali lagi tentu dengan cara-cara yang ilmiah. Tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang sama. Atau kemungkaran yang lebih jauh. Artinya kita mendesak pemerintah meminta untuk diproses hukum. Kalau dalam hukum Islam. Ngeri hukumannya. Orang yang menghina Rasul itu dibunuh. Itu ijma. Kesepakatan ulama tidak ada khilaf. Mau syafi'iyah. Mau hambali'iyah. Mau malikiyah. Mau Hanafi'iyah. Semua sepakat dibunuh. Tidak ada khilaf. Bahkan kalau dia seorang Muslim. Kufur. Bisa murtad. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menghina Islam. Menghina Rasul kita yang mulia. Muhammad SAW. Ada satu kisah yang terakhir. Ketika orang-orang munafik menghina Nabi SAW. Ketika dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Orang munafik ini mengatakan. Kami tidak pernah melihat pakar-pakar Quran yang paling rakus tentang dunia. Yang paling dustalisanya. Yang paling penakut ketika berhadapan dengan lawan. Kecuali mereka katanya. Maksud mereka adalah Rasul yang sedang berhalakoh ketika itu bersama sahabat dan para pakar Quran. Ucapan mereka ini kedengaran kepada Rasul dan para pakar Quran yang sedang berhalakoh bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada mereka. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Jawaban mereka apa? Kami hanya bercanda saja wahai Rasul. Kami tidak bersungguh-sungguh. Perjalanan Tabuk ke Madinah ini jauh. Kalau kami bercanda seperti ini bergurau. Perjalanan yang jauh menjadi dekat. Rasul marah. Kalian sedang bercanda tentang apa ini? Kalian bukan bercanda persoalan-persoalan remeh. Kalian sedang bercanda persoalan besar. Menghina Rasul dan juga para sahabat Rasul. Makanya Allah mengatakan Apakah dengan Allah? Dengan Rasulnya? Dengan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok? Katakan kepada mereka jangan coba-coba cari alasan. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Dalam persoalan mencaci maki Rasul, menghina Rasul tidak ada ngeles. Karena biasanya kalau perkara di zaman sekarang sudah viral. Mereka ngeles dan minta maaf. Wah itu tidak sengaja. Wah itu maksudnya bukan seperti itu. Silahkan anda ngeles. Tapi Allah mengatakan Jangan cari-cari alasan kalian. Allah tahu karena pasti manusia akan membuat alasan. Makanya Allah membuat kata kunci untuk tidak bisa dibuka. La tataziru. Jangan ngeles. Jangan coba-coba cari alasan kalian. Kod kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur. Keluar dari Islam setelah keimanan kalian. Kemudian orang-orang munafik mengejar Rasul. Rasul naiki atas unta meninggalkan mereka. Rasul, Rasul. Kami tidak sengaja. Kami main-main. Kata Rasul. Sambil menunggang unta, Rasul membaca ayat ini. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian. Kalian sudah kufur dari keimanan kalian. Pergi-pergi kalian. Lihat, bagaimana Nabi SAW kerasnya terhadap perkara ini. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Wallahu'alam. Subhanakallahumma. Bihamdika. Asyadu'ala ila'idha'ad. Astaghfiruka. Wa atuhu'ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.